Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Sengklekmen Akhirnya selesai juga nih nasi goreng kuah kesukaan Samsudin Nasi goreng kuah kesukaan Samsudin udah Ikan teri karamel kesukaan menantu juga udah Terkadang aku aneh ya Masak segini banyak padahal tau bahwa tak akan ada yang makan makanannya selain aku Dulu masakanku selalu dinantikan Dulu masakanku selalu dipuji Sekarang aku hanya nenek tua yang hobi masak namun kesepian Aku rindu suasana rumah saat ramai seperti dulu Kini semuanya terasa seperti mimpi Mereka sudah melupakan aku Mereka sudah melupakan masakanku Aku rindu rumahku yang ramai Mamak maafkan anakmu ini Sanggupin tak lupa mamak Cuma karena gak ingat aja Baiklah hari ini akan kubuat mamak ceria dan tak krai-krai lagi Yang hari ini kita buka puasa di rumah mamak ya Abang kangen suasana dulu Abang rindu mama Pokoknya kita buka puasa disini ya Halo Ian Hari ini buka puasa di rumah Nek Samsidah ya Ada banyak makanan enak disini Ajak kawan-kawan juga semuanya Kawan-kawan semuanya Oke om nanti sekalian Ian ngajak anak-anak komunitas jual beli musam Kawan-kawan yang biasa aja Ian Kalau yang biasa 4.000 om Tambah 5.000 lagi dapat yang ori Ya Allah ya Tuhanku Ian Yaudah gini-gini Ajak kanan sama Aziz aja ya Udah mereka aja Ajak buka puasa di rumah Nek Samsidah Lah mereka aja Ian gak diajak Kalian bertiga ya yaudah bye Mama kami datang Anakku kalian datang untuk Nenek Bener sih Tadi sedih gak ada yang ngabisin Tapi gak ngabisin semuanya juga Gak nyisahin Nenek Tapi gak apa-apa deh Yang penting semuanya ngumpul Nenek makan sisa cabai aja Hampir aja mau bazir Ian tadi lauknya apa Ikan kan sama minumnya teh dingin kan 25.000 ya Karena tadi lauknya apa Oh iya besok aja yang lain ya Buka disini Murah-murah aja Sengklek men Hai aku Ian Sabutra Sebelumnya mau ucapin selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Hari ini aku ingin berkeluh kesah tentang orang dewasa di hari raya Ini adikku Carmilla dan papaku Talib Cerita unek-unekku dimulai dari sini Mohon maaf lahir dan batin pak Maaf lahir dan batin juga ya anakku Ini ada sedikit uang jajan untuk kamu lebaran Yee makasih banyak pak Maaf lahir batin pak Maaf lahir batin juga anakku THR datanglah padaku Nih stiker sapi Stiker sapi buat apa Simpan aja Suatu hari mungkin kamu akan butuh Lah jadi THR nya mana Ian dengar Kamu udah dewasa Orang dewasa gak butuh THR lagi Kesel kan dengarnya Terkadang mereka gak sadar bahwa Semakin dewasa kita semakin butuh uang Untungnya aku punya ide Walaupun dewasa Tetap bisa mendapatkan THR Targetnya ya Ke rumah nenek-nenek Maaf lahir batin ya nek BDW nenek masih seger aja ya Kayak lebaran tahun lalu Ah Ian bisa aja kamu Gak sia-sia nenek Pakai parfum mobil Ini ada sedikit uang THR Wow makasih banyak nek Nice 20 ribu pertama lebaran ini Mision sukses Tapi Bocil kematian datang Eh Bang Ian Maaf lahir batin Mana THR Bertemu bocil saat lebaran Sama seperti bertemu perampok Eh Baru aja dapat Nah satu lembar buat kamu Yeay Makasih banyak Bang Ian Untung masih sisa 10 ribu Sana Matt Salam sama Bang Ian Ntar dikasih 10 ribu Memang anak kecil adalah Satu-satunya Makhluk paling diuntungkan Ketika lebaran Menurut beberapa orang di luar sana Jadi anak kecil itu enak Tapi mereka lupa Siapa ancaman sebenarnya 18 juta 200 18 juta 300 18 juta 400 Hai anakku Eh pernah ada lihat berita di TV Ih terem kali lah Takut Bapak dengarnya Ada anak-anak diculik gara-gara Bawa uang banyak Sini uangnya Bapak simpan aja ya Takut tetapi Pak Haji Min Mau jajan sama teman-teman Ih itu lagi Di TV ada juga berita Sekarang jajanan anak sekarang Mengandung batu meteor Ih cukup berat lah Serem Sini duitnya Nah ini duit 3000 aja Buat beli es lilin buk nur Tapi Pak Es lilin buk nur Banyak vitamin Bagus untuk anak-anak Terkadang anak kecil tau Mereka sedang dibodohi Cuma kami mengalah aja Amah yang lebih tua Eh Kami itu cuma Mau menjaga uang anak kami Biar aman aja Karena anak kecil Gak bisa ngatur uang Daripada cepat habis kan Cuma itu aja Pak Haji Min Motornya merah apa biru Biru aja sayang Sengklekmen Selamat datang di kelas mengemudi Perkenalkan nama saya Nyonya Saya dosen yang akan mengajarkan kalian berkendara Ada beberapa tentangan yang akan saya berikan nantinya Jika tentangan berhasil Maka kalian akan mendapatkan surat izin mengemudi Nice Ini kesempatanku untuk dapetin sim Biar gak kena razia Jadi bisa aja JS moncengah dengan pacar Emang kamu udah punya pacar Ian Diam kamu mulut kotor Kau meremehkanku Sekarang sih belum Tapi nanti kalau aku kaya Atau jadi abid negara Pasti ada yang mau Kalau udah punya Jangan lupa bikin namanya di bio Instagram Bok Bisa bikin sim tembak gak? Bisa kok Sim Salabim Oku Mantap kali tembaknya Kemarin part 1 saya enak Sekarang part 2 ada animasi powerpoint Banyak yang request di konten sebelumnya Oh Oke anak-anak Untuk menerbangkan sapu Kalian tinggal mengatakan Ap Silahkan dicoba Ap 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 Baiklah anak-anakku sekalian Kalian sudah berlatih cara tebang dengan sapu Nah saatnya ibu uji kalian semua dengan balapan Peraturannya gampang Harus sesuai ruta dengan masuk ke dalam lingkaran sana Dan balik lagi kemari Siapa paling cepat Dia memenangnya Dan mendapatkan sim Aku akan memenangkan perlombaan ini Dan mendapatkan sim Jangan mulut bubuk-buna Android Ini animasi kita Tidak kubiarkan kau menang Wah ngelunjak Yang ngundang aku kemari juga kreator kau Makanya jadi pemeran utama becus dikit Udah 2 tahun nyoba naikin view Tapi tetap anjlok juga view-nya Hei lusin anda Listen Tidak kubiarkan aku harus menang Ya terlihat fotun animasi wayang memimpin di depan Apakah dia akan memenangkan perlombaan ini di kandang lawan? Bagaimana menurut pandangan Bung Sam Sudin? Apa tanggapannya? Menurut saya walaupun animasinya seperti wayang Animasinya tetap lucu dan kocak Tapi sayang kreatornya udah tua belum nikah Udah kaya tapi kamera HPnya masih burik Tidak baik kreatornya dibawa-bawa ke animasi Ya terlihat mereka hampir sampai di garis finis Siapa kira-kira pemenangnya? Apakah Ian si karakter utama tapi kalah famous-nya dengan saya? Atau karena kepala lucin seperti pantat bayi? Atau potum si animasi background dari Google? Sial tinggal si pot belum dilewatin Ayo Ian berpikir Aha Oi pot Apa? Standarnya Mana ada standar vacuum cleaner? Ya pemenangnya adalah Ian si karakter utama Selamat Yeay Woi cerah Sang Klekman Hari Rabu Aku males sekali belajar hari ini Aku gak suka guru yang masuk hari ini Gurunya mengajarkan kita yang gak benar Aku benci pelajaran sejarah Iya benar Kita kan masih TK Masih di TK ada pelajaran sejarah Kalau soal itu aku gak masalah sih Soalnya kan ini TK elit khusus Dan beberapa murid disini memang cocok dapat pelajaran sejarah Yang aku gak setuju itu guru sejarah ngajarin kita hal gak baik Selamat pagi anak-anak Itu gurunya sudah datang Males sekali Hai anak-anak Bapak boleh absen ya Memen Memen gak datang pak Loh Memen kemana? Dia lagi ke pemekaman pak Indah lillahi Siapa yang meninggal? Sebupu jauh kucingnya pak Kucing yang warna orang hitam Hmm alasan libur gak penting Kayak gini gak bisa dimaklumi Maaf Mehmet Bapak tulis di absen libur tanpa keterangan Hadir pak Loh Mehmet kenapa sudah di kelas? Tadi katanya kamu ngobur kucing kamu Sebupunya kucing saya pak Ya iya maaf salah Maksud saya sepupu kucing kamu Yang orang hitam kan? Bukan pak Yang orang hitam kucing saya Ini sebepunya yang dikobur Yaudah yaudah Saya salah Ini kenapa bahas kucing sih? Kenapa tiba-tiba kamu sudah di kelas aja? Saya ngomurnya di ruang kelas ini pak Silahkan kalau mau ngelayan Ah pusing Yaudah kita lanjutkan pelajaran saja ya Gak usah absen lagi Lagian murid yang lain belum sempat dipikirin namanya sama yang bikin animasi ini Oke Bapak lanjutkan pelajaran minggu lalu Tentang penjajahan Indonesia Seperti yang bapak jelaskan minggu lalu Jepang menjajah Indonesia Dan membuat rakyat Indonesia menderita Dengan mempekerjakan rakyat Indonesia pada masa itu Nah bapak mau bertanya Jimin Berapa lama Jepang menjajah dan meneror bangsa Indonesia? Cukup pak cukup Sudah Jimin duga Bapak membawa pengaruh buruk bagi murid kelas ini Jimin gak mau jawab Jimin sudah labor kelakuan bapak ke papanya Jimin Loh, bapak salah apa? Oh kok ini rupanya guru yang ngajarin anak saya yang gak benar ya? Loh, saya salah apa pak? Saya cuma ngajarin dampak dan sejarah menjajah Sudah gak usah ngeles Tadi saya lihat sendiri bapak ngomong apa? Bapak bilang kita dipaksa kerja Dijajah dan diteror Nah bener Jadi saya salahnya dimana? Oh iya om bapak Bapak ngajarin yang gak benar Ngapain bapak jelaskan orang jaman dahulu? Gak baik tau pak Ngomongin orang yang sudah meninggal Gak baik Nah betul tuh pintar anakku Mulai pulangkan saja Aku pada ibu Sang Klekman Bos, udah lama kalilah kita gak kelihatan di animasi ini Ya namanya kita maling Maling kan memang tak terlihat Hood Kalau sering terlihat namanya aib penjabat Tapi bos, aku yakin luar sana banyak fans kita yang nunggu-nunggu kita muncul Yaudah, penantian mereka gak sia-sia Karena hari ini kita muncul Lebih tepatnya muncul dengan ide brilian Ide apa tuh bos? Ide fenomenal Menghasilkan uang lebih cepat dan aman Kita bakalan jadi paranormal Mana ada yang percaya gituan tahun segini bos? Hehehe, kau salah besar Kita hidup dimana orang-orang lebih percaya di sumur tua ada naganya Daripada percaya kalau Indonesia sudah ada sinyal 5G Yaudah bos, kuilah kita gaskan Selamat siang syalala Benar ini paranormal handal? Iya, benar sekali Tapi kenapa wajah anda gak asing ya? Eh, anda pasti salah orang Saya orang asing Kalau kurang asing, tambah garam Asing Jadi gini, saya mau minta bantuan Saya sering merasa tidak berguna jadi hansip Saya selalu gagal mengintai pencuri Mungkin karena badan saya kegedean Jadi saya susah bersemunyi syalala Oh, itu tenang Anda datang ke tempat yang tepat Sebentar, saya panggil kodam saya Hush! Cincin? Buat apa? Ini bukan sembarangan cincin Ini cincin ajaib Namanya cincin menghilang Serius, bisa menghilang? Wow, bakalan sangat mudah mengawasi para maling Kalau aku gak kelihatan Tapi cincin sakti dan fenomenal dan mantap ini gak gratis Cuma 5 juta aja Take my money Nice, ini yang aku butuhkan Bisa tolong ramalkan jodoh saya Kartu tarot mungkin Eh, kartu tarot? Ada, ada, ada Bentar ya Hmm, hasil ramalannya jodoh anda berada di tanda pesawat nomor 3 Jangan lupa ketik amin di kolom komentar Ian? Tak mungkin Ian, aku belum siap Eh, bisa bikin pelaris dagangan gak? Jualan saya selalu sepi Bisa Oh, kok manjur Beneran rame Nice sekali lah ide bos kali ini Bener-bener manjur Yalah jelas Namanya aja bos Hei kalian Dasar peramal penipu Eh Kok omong begitu? Katanya itu cincin ajaib bisa hilang Tapi kenapa saya masih terlihat? Mana cincinnya coba? Saya lihat Cincinnya udah gak ada Tadi saya kesel Jadi cincinnya saya buang jauh-jauh Yaudah, mana cincinnya? Yaudah hilang dong Ya saya gak bohong dong Cincinnya memang bisa hilang Eh, bentar lagi Korpel datang kesini Pengen kalian nonton konsernya Tapi Gak tau gimana caranya Korpel itu apaan sih? Alah, itu loh Penyanyi yang terkenal itu Penyanyi? Terkenal? Oh, yang lagunya No Comment Itu sih dari Talon Itu Bunda Korla Memang kamu tau Korpel yang mana Lagunya gimana Eh Yang Yang nyanyi dangdut itu bukan sih? Lupa aku Tetapi aku tau Dia pernah nyanyi rungkat Rungkat Aiko Bahkan kamu gak tau Korpel yang mana Ya pokoknya aku ingin nonton Kayak orang-orang Semua pada ributin Korpel Pokoknya mulai sekarang Aku fansnya Is, is, is Laganya seakan tau banget Korpel yang pake baju anime kan Korpel Kalau aku sih beneran tau Dan sering juga Dengan lagu mereka Tapi maaf Sepertinya gak bisa nonton bareng Soalnya apa aku Sudah memesankan Tiket super VIP Lebih VIP Dari yang VIP Dasar manusia privilege Dahlah aku cari tiketku sendiri aja Yuk kena pulang Eh Ian Tadi kami gak sengaja dengar obrolan kalian Kebetulan kami jual tiket Coldplay Dan yang pasti murah meriah Eh beneran om Memang berapaan? Murah aja Cuma 20 ribu Loh kok murah kali? Pasti kursinya paling belakang Bah Susun aja kerjaannya Ini bangku paling depan Lebih depan dari yang VIP Kami jual murah aja Karena posa listrik abis Butuang Bagaimana? Beli gak? Oh bilang dong dari tadi Sini om Ian beli Gimana? Bangku paling depan kan? Iya sih Lebih depan daripada yang VIP Tapi jangan depan amat Sampai ngebelakangin bangku Coldplaynya Apa? Aziz memang ingin kursi paling depan Tapi jangan pas beli depan Pokan listnya dong Oh Coldplay itu kayak gini Pasti kalian bertanya Kenapa om Samsurin gak ada di episode ini? Tenang Ada kok Baklo nya baklo Nonton konser tapi gak makan bakso Cuaks Selatan 軟.. Maksush 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 πως Maksush Maksush Terima kasih.